Pemirsa Konferensi Tingkat Tinggi KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN Jepang yang digelar di Hotel The Okura Jepang dipimpin Presiden RI Jokowi Dodo Minggu 17 Desember 2023. Kehadiran Presiden Jokowi dalam agenda tersebut merupakan kegiatan pada hari kedua dalam lawatannya ke Tokyo. Dikutip dari kantor berita antara, Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi KTT sekitar pukul 9.50 waktu setempat lalu disambut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan melakukan sesi foto bersama. Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langkah Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akmadi. Setelah itu Presiden Jokowi, Perdana Menteri Kishida bersama para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi tampak berdiri di antara Perdana Menteri Kishida dan Perdana Menteri Vietnam Pan Min Jin. Usai foto bersama, Presiden Jokowi dan para pemimpin negara lainnya bersama-sama masuk ke ruang pertemuan untuk menghadiri KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerjasama ASEAN Jepang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin bersama jalannya KTT tersebut, mengingat Indonesia masih memegang keketuaan ASEAN. Balipos melaporkan.